Intro Masih bersama saya Valentin Sepudi Kompas Sorong Saudara salah satu menu makanan khas di Kota Sorong ialah roti abon gulung Bili Bakeri yang hanya dijual di Kota Sorong Roti gulung yang dipadati dengan abon ini bisa menjadi salah satu menu oleh-oleh Anda bila berkunjung ke Kota Sorong, Papua Barat Dan berikut ini liputannya Ya saudara saat ini saya sedang berada di tempat penjualan oleh-oleh roti abon gulung Bili Bakeri yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kota Sorong, Papua Barat Dan bagi Anda yang sedang berada di Kota Sorong atau yang baru ingin berkunjung ke kota ini tidak ada salahnya bila Anda memilih toko Bili Bakeri untuk memenuhi kebutuhan oleh-oleh Anda Roti abon gulung Bili Bakeri merupakan hasil produksi khas Kota Sorong yang bisa menjadi pilihan sebagai oleh-oleh bila Anda berkunjung ke Kota Sorong, Papua Barat Roti abon gulung Bili Bakeri yang buka mulai pukul 8 pagi hingga jam 10 malam dan berlokasi pada Jalan Ahmad Yani, Kota Sorong dan juga di beberapa lokasi lainnya seperti pada area bandara Domine Eduarosok Kehasan roti abon gulung Bili Bakeri sendiri ialah roti dengan tekstur lembut yang digulung serta diisi abon pada sisi luar dan dalamnya terdapat beberapa varian menu roti abon pada Bili Bakeri seperti daging ikan tuna, sapi, ayam, keju hingga coklat ini kan oleh-oleh khas Sorong terus memang rasanya enak Bili Bakeri juga banyak rasanya ya terutama coklat, keju, itu yang paling saya suka sih tiap kali rencana mau keluar kota yang dari luar-luar kota juga mesennya ini ya ini, sukanya ini kalau jadi oleh-oleh pasti request-nya ini Bili Bakeri makasih mbak iya saudara Kompas TV selain untuk dibawa sebagai oleh-oleh toko Bili Bakeri juga menyediakan tempat di mana para pengunjung bisa menikmatinya di toko Bili Bakeri sendiri dan ini dari roti abon gulung dengan varian menu yang bervariasi nih tidak ada beberapa seperti ini Roti abon gulung Bili Bakeri ini didirikan di kota Sorong sejak tahun 2010 yang merupakan roti dengan resep khas keluarga Bili dengan ukuran roti yang cukup besar serta dipadati dengan abon hingga menyembur keluar Anda pasti akan merasa puas dan kenyang dengan hanya mencoba satu roti abon gulung saja harga yang ditawarkan oleh Bili Bakeri untuk roti abon gulung ukuran besar dengan isi 10 buah seharga 130 ribu rupiah dan isi 5 buah seharga 65 ribu rupiah sedangkan untuk ukuran mini dengan isi 10 buah roti ini seharga 100 ribu rupiah yang bisa membedakan roti Bili Bakeri dengan yang lainnya justru unik karena roti biasanya kan pasangannya selai ini justru abon abon coklat terus abon geju nah kedengarannya agak-agak unik gitu tapi sekali merasakan mencicipi roti abon gulung Bili Bakeri ya pasti mau lagi gitu jadi kita biasa siapkan 5 rasa ada abon sapi, abon ayam, abon tuna abon coklat, sama abon keju pengolahan roti abon gulung Bili Bakeri tidak memakai bahan pengawet makanan sehingga roti ini hanya bisa bertahan 3 hari sedangkan bila dimasukkan ke dalam mesin pendingin bisa bertahan selama 1 minggu sayangnya, roti abon gulung ini tidak bisa dipesan dari luar Papua mengingat jarak dan waktu pengiriman yang cukup lama sedangkan roti abon gulung ini tidak bisa bertahan lama tetapi Anda bisa memesan kepada kerabat baik itu keluarga ataupun teman yang akan berkunjung ke kota Sorong, Papua Barat untuk bisa membawakan roti abon gulung Bili Bakeri karena dengan rasanya yang khas akan menjamin Anda ketagihan untuk menikmati lembutnya roti abon gulung Bili Bakeri Ya saudara, itu tadi tentang roti abon gulung Bili Bakeri yang merupakan hasil produksi asli kota Sorong yang patut Anda coba sebagai oleh-oleh untuk keluarga Anda Rian Evinarta, Eko Januardi, Kompas TV Sorong, Papua Barat dan saudara informasi tadi sekaligus untuk perjumpaan kita dalam kepasorong episode hari ini Saya Valentin Sepu, wakili seluruh tim redaksi yang bertugas menurut diri dan berterima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa Terima kasih telah menonton